Hai dan apa diangkat untuk menjadi orang soleh atau wali tersebut di waktu malam ya kalau di waktu siang enggak ada ceritanya wali diangkat di waktu sih siang waktu malam diangkatnya para awliya diangkatnya orang-orang soleh makanya diwaktu malam kita di anjurkan untuk ibadah waminal layi fatahadjat bihina filetal lak asa ayab atakarabuka makamah muda akan ditetapkan kedudukan yang sangat tinggi mudah-mudahan malam hari ini pun kita diangkat menekh pada kedudukan yang sangat tinggi tinggi karena yang orang yang punya ilmu itu Masya Allah Yerfaillahu ladhina amanu minkum walladina utul ilma darjah diangkat derajatnya Syedir Abdullah bin Abbas mengatakan derajatnya itu antara orang biasa dengan orang yang punya ilmu berapa 700 sedangkan diantara dua derajat ya itu diantara langit dan bumi Masya Allah kita-kita untuk menjadi orang alim sulit untuk menjadi orang soleh sulit udah cintai saja mereka ya cintai orang sok cintai ulama karena kita mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja sudah yang pertama kun aliman jadilah kamu orang ah kalau bi bi-au muta'aliman atau jadi santri kalau bi-au yang ada di tempat ini santri bukan bukan sebab kalau santri itu megang pensil kitab catat ya paling ya awus tamian kita jadi mustami nih menjadi pendengar orang saja lumayan Alhamdulillah ayat au muhibban atau juga pecinta kalau memang kita tidak bisa menjadi mustami artinya jarang-jarang hadir di tempat-tempat kebaikan di tempat-tempat ilmu udah kita seneng aja ya walatatun khomisan jangan kamu menjadi yang kelima fatahli kamu bakal hancur udah pasti kalau ada pengajian dibubarin Wah itu orang bener-bener hancur dunia akhirat sudah tapi kalau ada pengajian didukung ya dijaga Wah itu Masya Allah banget walaupun mungkin dia tidak hadir di tempat ini tetapi dengan tidak berbuat buruknya mereka kepada kita itu sudah punya nilai jangan menjadi yang kelima yaitu orang yang benci kepada ilmu maka akan menjadi hal hancur selalu Allah Muhammad kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pecinta ya atau juga menjadi mu mustami atau tidak menjadi muta'alim kalau menjadi orang alim Masya Allah banget sangat sulit sekali karena untuk menjadi orang yang alim itu harus belajar yang lama ya dan sebagainya dan belum tentu sudah belajar lama kemudian menjadi ulama juga belum tentu sebab ulama yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditetapkan di dalam Al-Quran wa innama yahshallah min ibadihil ulama orang yang dikatakan ulama itu orang yang ada rasa takutnya kepada Allah model-model kita-gita ya sekadar rasa takutnya sama korona aja takut ya nggak punya duit takut tidak takutmu jadi ulama gimana ulama itu enggak ada rasa takut seperti itu takutnya hanya kepada Gusti Allah Allah muslihala Muhammad jadi mudah-mudahan kita ditetapkan menjadi kelompok muslim wa maiyyabtagi gural islam adinan falayuk balamin huwa wafil afwafil akhiratimidal khasirin jadi kelompok orang-orang yang tidak ada hatinya kalimat la ilaha illallah menjadi khasirin kelompok orang yang ruh rugi jangankan orang yang di hatinya tidak ada kalimat mag room wal-a al-stri in dal insana lafik hosta illaladina amanu wata waso bil-haiye dan ya wall asri in dal insana laffraws busur jadi orang-orang seperti kita itu menjadi orang-orang yang rugi kalau tidak beramal kebaikan tidak berwasiat kita kita ini bukan orang alim bukan Ustadz beneran juga bukan tetapi kita Alhamdulillah duduk di tempat ini suruh baca saja hapalin dulu, kemudian ngomong ya bisa saja ngomong seperti itu tapi mudah-mudahan manfaat manfaatnya dengan kita membaca maulid yang pertama membaca sholawat yang kedua kemudian membaca hadis itu yang saya tekankan ya, jadi kita pulang ini sudah membawa Masya Allah banyak ya, bukan cuma ilmu kalau ilmu saya yakin begitu keluar sudah hilang semuanya ilmunya ya, tetapi keberkahan daripada ilmu gak bakal hilang, pahala daripada yang kita dapat di tempat ini yang gak bakal hilang, nanti kita akan melihat di akhirat timbangan amal kebaikan itu banyak banget, sampai saya tunat kabul akhbar, beliau mengatakan seandainya yang namanya ilmu itu pahalanya dikasih tahu sama orang, itu orang-orang bakal meninggalkan jabat jabatannya meninggalkan pasarnya untuk berebut datang ke tempat ini siapa yang berbicara? Sayyiduna Kabul akhbar beliau amak besar tabi'in, beliau mengatakan seandainya ilmu pahalanya, orang yang menuntut ilmu itu dikasih tahu sama orang, mereka-mereka akan meninggalkan jabatannya, meninggalkan pasarnya untuk datang ke tempat ini Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Siddhina Muhammad bahkan Sayyiduna Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan seandainya yang namanya ilmu itu ada bentuknya ya bentuknya, ada bentuknya ilmu itu maka bentuknya itu lebih baik daripada apa? lebih bagus daripada bulan, bintang, dan seterusnya lebih bagus tetapi karena tidak berbentuk tidak dikasih tahu sama Allah subhanahu wa ta'ala tentang pahalanya mereka-mereka nyantai saja tetapi orang-orang digiring ke tempat ini Alhamdulillah pulang dengan membawa kebaikan yang banyak Amin Bishafaati Rasulullah Al-Tahal Amin Waila Hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha